Alih-alih mendapat keuntungan dengan hasil panen jagung yang melimpah Sukye, salah seorang petani jagung di desa Ketenong, kecamatan Kerekap, Kabupaten Bengklu Utara, harus ikhlas menanggung kerugian puluhan juta. Ini lantaran tanaman jagung seluas 1 hektare miliknya rusak total, akibat diterjang hujan deras dan angin kencang pada Jumat sore 2 Agustus lalu. Sukye mengaku dari awal masa tanam jagung, pakan miliknya itu dilakukan dengan sangat maksimal, menggunakan pupuk non-subsidi sekitar setengah ton dengan 2 kali pemupukan, serta telah dilakukan penyemprotan secara rutin. Tentu saja dengan biaya produksi yang tidak murah itu diharapkan pula hasil panen akan maksimal. Kini Sukye hanya bisa pasrah dan membiarkan jagung yang seluruhnya sudah roboh itu tetap berada di atas lahan miliknya. Berharap masih ada beberapa batang jagung yang masih menancap di tanah, tetap mengeluarkan buah dan bisa dipanen. Penggunaan pupuk juga kita sudah maksimal itu, pupuk sudah 2 kali pupuk ya, jadi ya rasa sedih ada, rasa kecewa ada, tapi yang namanya musibah ya, kita ya hanya berharap semoga nanti Walaupun batang jagung itu sudah rata dengan tanah, ada keajaiban, semoga nanti masih berbuah dan Tuhan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu saja.